Sebetul, ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah Ada tubuh lebam-lebam mengeluarkan darah dan almarhum itu pintar berenang Yang kita takutkan diceburkan Pas saya udah sampai pinggir tuh, polisi ngomong. Gue tembak, lho. Kalau SOP sebetulnya pada saat patroli tawaran seperti ini, apakah boleh tapi menggunakan senjata api kalau dalam situasi terbesar misalnya? Kalau untuk SOP, mbak. Sampai jumpa. Kasus penemuan tujuh jasa terbaja laki-laki di Kali Bekasi hingga kini masih menyisakan tanya. Kejanggalan demi kejanggalan diungkap sejumlah pihak. Bahkan muncul dugaan ada kesalahan prosedur saat tim patroli perintis presisi menjalankan tugasnya hingga membuat puluhan remaja yang tengah berkumpul ketakutan dan melarikan diri ke Kali. Bersama saya, Nadia Valeri. Inilah INEWS FALS. Minggu 22 September 2024, warga perubahan Pondong Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, digegerkan. Dengan penemuan tujuh jasa tanpa identitas mengapung di aliran Kali Bekasi. Ketujuh jasa tersebut pertama kali ditemukan mengapung oleh seorang warga yang sedang mencari kucing pada pukul 5.30 pagi. Masih saya hanya lihat semua buahnya. Kenapa saya bisa tahu orang terlihat tempat dan tangan. Yang lainnya itu... Masih itu tetangga saya memastikan turun dia ke Kali. Ternyata benar ibu itu ngayap. Masih dia mau naik. Kapolsek Rawalumbu Kompol Sukadi menjelaskan sebelum tujuh jasa tersebut ditemukan di aliran Kali Bekasi pada Sabtu dini hari. Pihak kepolisian dari tim presisi Polres Metro Bekasi Kota mendapatkan laporan. Ada sekelompok remaja yang diduga akan terlibat tawuran. Jadi anak-anak itu kumpulnya di sini jumlahnya tidak tahu berapa. Tapi dari kendaraan yang diamankan ada 30. Tentunya mungkin kalau gonjengan bisa jadi 60. Setelah ada presisi datang jam 3 pagi. Itu anak-anak tersebut karena mungkin merasa bersalah ada yang membawa senjata tajam. Akhirnya membubarkan diri mencari penyelamatan diri. Sehingga banyak yang terjun ke Kali. Dalam kasus ini sebanyak 22 orang remaja sempat diamankan. Pihak kepolisian juga telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas tuduhan kepemilikan senjata tajam. Saat tim patroli perintis melaksanakan cek peristiwa ini telah diamankan 21 bilah senjata tajam. Tadi sudah ditunjukkan oleh kasat reskrim Polres Metro Bekasi. Kemudian ada 30 unit sepeda motor di lokasi dan ada 8 buah handphone. 3 dari 22 orang yang diamankan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik satreskrim Polres Metro Bekasi dengan dugaan membawa senjata tajam tanpa hak. Saat ini kita sedang menelusuri ke titik yang diduga ada lokasi gubuk ataupun sebuah warung yang diduga ini menjadi titik perkumpulan dari para remaja yang terindikasi akan melakukan tawuran dan kemudian kedatangan tim patroli perintis dari Polres Metro Bekasi Kota. Saat ini saya berada di depan gubuk, bekas sebuah warung yang menjadi lokasi titik kumpul puluhan remaja. Pada Sabtu dini hari 21 September 2024 lalu, sebelum kedatangan tim patroli perintis dari Polres Metro Bekasi Kota. Gubuk ataupun bekas warung ini berlokasi tepat di depan Jalan Satopati Satu, Kecabatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jalanan ini memang cukup sepi, tidak banyak dilalui kendaraan bermotor dan juga sangat minim penerangan. Kita akan langsung melihat bagaimana kondisi gubuk ataupun warung lokasi titik kumpul puluhan remaja ini. Jalanannya cukup terjal dan saat ini juga masih dipasangkan garis polisi. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, ini menjadi lokasi titik kumpul para remaja yang akan dibubarkan oleh tim patroli perintis Polres Metro Bekasi Kota. Dan diduga ada puluhan jumlahnya, mungkin 50 hingga 60 remaja yang berkumpul di sini yang terindikasi akan melakukan tawuran. Dan tidak jauh, hanya berjarak kurang lebih 5 sampai 10 meter saja. Ini juga langsung berada di tepi Kali Bekasi, Jawa Barat. Kita akan langsung melihat, lokasinya sangat dekat ke tepi Kali, di aliran Kali Bekasi, Jawa Barat. Dan masuk akal, jika para remaja yang kemudian ketakutan pada saat kedatangan tim patroli, mereka langsung berlarian dan bahkan beberapa menyeburkan diri ke dalam Kali ini. Dan saat ini, untuk kondisi di sini, sangat minim penerangan. Bahkan saya berada di sini, belum mencapai tengah malam, namun kondisinya sudah sangat gelap. Saya akan tunjukkan dengan mematikan lampu di kamera. Kita akan coba mematikan lampu dan melihat perbandingannya. Bagaimana suasana di sini tanpa dan dengan lampu kamera. Ya inilah saat ini suasananya. Kalau saya tidak menyalakan lampu kamera, kita akan kembali nyalakan. Barulah bisa terlihat. Tanpa lampu, tanpa penerangan, kondisi di sini sangat gelap. Dan ini dengan jalur yang cukup terjal untuk menuju ke Kali. Pada saat remaja ini menyeburkan diri ke dalam, kemungkinan mereka sulit melihat. Tidak tahu bagaimana kondisinya pada saat menyeburkan diri ke dalam aliran Kali tersebut. Sementara jasad mereka baru ditemukan satu kilometer dari titik saya berada. Saat ini, satu hari setelah kejaran tim patroli. Pada minggu. Sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, 22 September 2024. Di situ yang bikin saya terpukul dan bikin saya sakit hati. Kenapa kok sampai ini keponakan saya jadi korban? Selengkapnya, sesaat lagi, hanya di iNews Files. I love you all, love you all!